Aksi komplotan begal remaja terhadap bocah 10 tahun di Palembang terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, bocah yang sedang berjalan bersama adiknya mendapat serangan dari begal yang menginginkan handphone dipegang korban. Salah seorang pelaku sempat memukul hingga korban terpaksa melepaskan HP kesayangannya. Inilah rekaman kamera CCTV yang terpasang di lokasi seputaran Jalan Aryodila 3, Kelurahan 20 Hilir, Palembang. Kejadian pembegalan ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2021 lalu, tak jauh dari rumah korban dan sempat viral kemarin. Dalam rekaman berdurasi kurang dari 1 menit, memperlihatkan aksi tiga remaja membegal seorang bocah 10 tahun berinisial KI yang sedang berjalan bersama adiknya. Ketiga pelaku begal bersama-sama merampas handphone yang sedang dipegang korban. Salah satu pelaku sempat memukul kepala korban beberapa kali, hingga korban menyerahkan handphone kesayangannya. Usai mengambil handphone korban, ketiga pelaku bergegas kabur menggunakan motor. Berdasarkan rekaman CCTV yang viral ini, petugas gabungan unit reskrim Polres Tabes Palembang bersama Polsek Hilir Timur 1 berringkus ketiga pelaku. Ketiga pelaku diringkus di rumah masing-masing, ketiganya yakni Nopri Febriancia dan Riki Pandawa Putra alias Riki. Keduanya warga Jalan Puding, Kelurahan 20 Hilir. Sementara Fran Sunarta, warga Jalan Letnan Hadin, Kelurahan 20 Hilir. Berdasarkan marang bukti, pakaian yang digunakan para pelaku dicocokkan dengan rekaman CCTV. Ketiga pelaku tak berkutik dan langsung digelandak. Kesatreskrim Polres Tabes Palembang yang langsung melakukan press release hasil ungkapan kasus begal anak-anak ini menjelaskan, jika para pelaku telah merampas HP korban dan uang 700 ribu rupiah, hasil kejahatan yang digunakan untuk berpesta sabu. Kemarin kami mengamankan, sampai dengan tadi malam, berhasil mengamankan tiga orang pelaku begal anak-anak ya. Di TKP di belakang SMP 3, Aryodilah, Lorong itu. Dengan modus mereka mendatangi korban yang sedang jalan, korban ini anak-anak 10 tahun yang sedang jalan dengan adiknya. Memang korban bawa HP ya, sedang jalan, pelaku ini naik motor bertiga poncengan, turun di depan korban, langsung turun dan langsung merampas HP si korban. Tapi korban sempat tari-tarian karena ada perlawanan dan pelaku memukul korban beberapa kali, sehingga korban melepaskan HP-nya dan pelaku ini lari langsung naik motor dan langsung meninggalkan TKP. Sudah sempat terekam CCTV, Alhamdulillah kita bisa identifikasikan. Dan memang ini yang di meja, BBBB, pakaian ya, pakaian yang sesuai dengan yang di CCTV. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Afri Ansyah, Palembang Bang TV, Pengabarkan.